Pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name Chapter dibuka dan diperlihatkan, yaitu dimana Shanem mengetahui siapa yang membunuh Taipan Yang ternyata dia sudah mengetahui bahwa Lee Kyung Ho lah yang membunuhnya Bahkan disini, kita bisa melihat Lee Kyung Ho menyadarinya dan mengatakan Kalau sampai tahu aku membereskan Taipan, berarti dia agak gampang dibohongi Bagaimana dia bisa tahu soal itu? Tunggu, tunggu sebentar Bajuku sekarang dan waktu itu kan sama Bodoh Selain itu dia bilang mau membunuhku kalau aku gak menjawabnya Posisi badannya mencurigakan Shanem pasti sedang memegang pisau Kemudian Shanem pun mengatakan lagi Is that your answer? Kemudian dia mengatakan Apa dia menganggapku sebagai orang yang mencurigakan ya? Atau sebaliknya, Shanem yang justru mata-mata Dia bangkit Hmm, gak ada pilihan lain Meski dengan kekerasan, aku harus menutup mulutnya Kemudian tiba-tiba saja, kita bisa melihat Ceyun datang dan menghampiri Lee Kyungho dan mengatakan Kalian berdua sedang apa? Kenapa lama banget sih? Kau gak mau pergi jenguk ke rumah sakit ya? Kemudian disini, Shanem pun langsung celangk celinguk Dan bahkan langsung meninggalkan mereka berdua Lalu kemudian disini, Ceyun mengatakan Pak Man Shanem kenapa? Lee Kyungho pun hanya terdiam saja Kemudian bergetah dalam hatinya Shanem kelihatan mengetahui sesuatu Tapi setelah itu, dia tak bicara denganku lagi Setelah itu kita diperlihatkan panel dimana Lee Kyungho dan juga Ceyun sedang bersekolah di rooftop Bahkan disini, Ceyun mengatakan Aku gak paham kenapa Pak Man Shanem bersikap begitu Iya, padahal sudah seminggu Tapi dia gak bicara sama sekali kepada aku Tapi kayaknya dia mengawasiku terus Tapi untunglah Pak Man Shanem gak cerita apapun pada ayahku Dibanding soal itu, gimana caranya kita melepaskan anak ini? Kau suka sulap ya? Ya, aku suka Sekarang apa kau mau kasih tau namamu? Selama ini kau kan cuma menunjukkan sulap pada kami Gak mau cerita apa-apa, ya kan? Pertama, dibuang orang tua Kedua, dijauhi di pantai asuhan Terakhir, dibuang paman di kelompok penjahat Apa yang mau aku tanyakan padamu? Apa benda paman dari kelompok penjahat itu Li Jisuk? Aku tau kau marah Tapi, kalau bisa sedikit saja membuat hatimu lega Aku mau menyelesaikan kesalahpahaman ini Kami kenal dengan paman Li Jisuk Apa kau mau membaca diarinya? Diari yang ditulis paman selama beberapa tahun Isinya banyak bercerita tentang diri ibu Mendengar hal tersebut, seanak pun langsung makin marah Dan bahkan disini, anak itu mengatakan Aku gak butuh paman pembohong Dia pergi lagi Dan langsung menghilang di hadapan mereka Kemudian, Li Jisuk mengatakan Gimana kalau kaya waktu itu dirasuki olehnya baru ngobrol? Kebenciannya sangat besar Aku juga gak tahu apa yang akan dilakukan anak kecil jadi bahaya Terus bagaimana dong? Hmm, percayakan saja kepada aku Kalau paman Jisuk sepertinya gak apa-apa ya kan? Lalu disini paman Jisuk pun ditengok oleh Ceyun Ceyun mengatakan kepada paman Li Jisuk Paman gak apa-apa, aku tidak apa-apa Paman tahu kan kalau aku bisa lihat arwah? Ya, walaupun sulit untuk mempercayainya Aku selalu berada di pihak anda nona Sebenarnya kali ini aku sempat mendengar tentang masa lalu paman Semua kejadian ini disebabkan oleh seorang anak kecil Itu masa lalu yang buruk Tapi bagaimana anda mengetahuinya? Aku mendengarnya langsung dari anak yang menyukai surat itu Dia selalu membawa kartu Ace of Spades Kemudian selama mendengar itu, Li Jisuk pun langsung terkaget Dan kita pun perlihatkan panel Li Jisuk yang sangat marah Dan bahkan berlari-larian keluar Karena disini Li Jisuk merasa berdosa Kemudian Li Jisuk pun disini mengatakanlah matinya Ace of Spades Itu satu-satunya kartu yang tak kutemukan di bungkus kartu yang pemiliki 10 tahun lalu Sebenarnya, aku tak percaya adanya arwah Tapi walaupun kemungkinannya hanya 1% aku ingin mempercayainya Kemudian Li Jisuk pun di SMS bahwa suruh temui dirinya di atap gedung ini Li Jisuk pun langsung ke atas sana Dan ingin melihat apakah arwah itu benar Kemudian nona pun mengirim pesan lagi Dia pasti sedang duduk di sisi yang ada pet bunganya Dia selalu ada disitu Kemudian disitu Li Jisuk pun langsung bertemu dengan arwah itu Namun Li Jisuk tidak bisa melihatnya Kemudian dari situ kita pun diperlihatkan panel Dimana Chiyun berbicara dengan Lee Kyungho Disini Lee Kyungho mengatakan Dia akan marah banget Mungkin dia gak akan menjawab ketua tim Sebelumnya dia juga sama sekali gak mau dengar cerita tentang ketua tim Bukannya akan sama saja walaupun ketua tim pergi ke sana Chiyun mengatakan Aku kan sudah bilang Paman Li Jisuk gak mungkin berhianat Ya sih kau mau ngomong begitu Aku tahu bahwa Paman Li Jisuk yang baik Mungkin arwah itu juga sebenarnya tahu Hah bukan Dia pasti tahu Dan kita bisa melihat bahwa Anak itu sangat marah kepada Li Jisuk Pada saat menemui Li Jisuk Li Jisuk disini mengatakan Lama kita tidak bertemu Sudah 10 tahun ya Bagaimana kabarmu selama ini Walaupun sudah pasti Kau membenciku ya kan Tidak apa-apa kalau kau membenciku Tidak apa-apa Kalau tidak suka kepada aku Karena kenyataannya Kau seperti itu gara-gara aku Anak itu pun terus-terusan marah Pada saat dibilangin oleh Li Jisuk Li Jisuk pun mengatakan Aku bisa memberimu alasan Tapi aku juga baru tahu Bahwa kelompok itu Melakukan pekerjaan semacam itu Tentu saja aku juga berpikir Bahwa akulah yang bersalah Karena aku juga bagian dari mereka Makanya waktu itu Aku mencari buku daftar anak-anak Lalu bertemu keluarga yang ditinggalkan Memohon ampun Dan menolong mereka Anak itu pun tetap marah Dan bertanya-tanya Apa yang sebenarnya terjadi Kita pun diperhatikan panel Antara Li Kyungho dan juga Che Yun Li Kyungho mengatakan Dia tahu bahwa Paman Jisuk orang yang baik Bagaimana bisa? Karena arwah anak-anak Selalu mengikuti Orang-orang yang baik Dan di sekitar Paman Jisuk Ada banyak sekali arwah Anak-anak Ucap Che Yun Yang ternyata itu adalah Arwah anak-anak yang mati Yang ditolong oleh Li Jisuk Kemudian disini Anak itu pun mengatakan Kok bisa? Jangan menangis Kita pasti bisa keluar Dari sini Gak apa-apa Kemudian disini Arwah-arwahnya pun Langsung saling mengobrol Satu sama lain Bahkan salah satu arwah mengatakan Aku datang karena katanya Paman Jisuk sakit Setiap tahun kan Paman selalu menemui keluarga Dan membantu orang tua kita Aku gak kenal Paman ini Makanya Aku kaget Waktu Paman datang ke rumah kami Dan meminta maaf Hehehe Terus Apa aku juga harus memaafkannya Selama 10 tahun Aku hidup dengan membencinya Di masa depan Aku juga akan membencinya Penyesalan terbesarku adalah Aku Tak bisa melakukan apa-apa Untukmu Ucap Jisuk Makanya aku selalu berpikir Apa yang bisa kuberikan Tapi Mau kupikirkan seperti apapun Tak ada yang bisa Aku berikan untukmu Kalau cuma bicara Semua orang juga bisa Seandainya surga itu Benar-benar ada Untukmu yang suka sulap Sebaiknya Aku sendiri Yang mengajarimu Ya kan? Arwah itu pun mengatakan Kartu itu Dan kita bisa melihat Anak itu yang mengenang Masa-masa Pada saat bertemu dengan Ketua Jisuk Jisuk mengatakan Aku terus mencari Ace of Speednya Tapi tak pernah ketemu Meski begitu Sungguh menyenangkan Bisa belajar sulap Karena ada kartu ini Aku belum lama belajar Jadi agak susah Ternyata Banyak yang masih Belum kupelajari Tapi aku berlatih Dengan tekad Suatu saat Ingin mengajarkannya Jika ada alam Setelah kematian Pasti menyenangkan Kalau kita bisa Melakukan sulap Bersama-sama Ayo kita lakukan Bersama-sama Anak itu pun langsung Tergoyahkan hatinya Dan langsung Percaya kepada Kapten Jisuk Dan bahkan disini Anak itu pun Sudah memenuhi syaratnya Dan kembali ke alam Barzah Disini Jisuk pun mengatakan Siapapun pasti berpikir Bahwa aku Orang bodoh Dimana disini Jisuk sedang bermain Sendirian Tapi Nona pun Langsung menelpon Jisuk Dan mengatakan Ya Nona bagaimana Aku datang ke tempat Yang diberitahu Nona Kupikir Kalau kuungkapkan Isi hatiku Amarahnya akan meredah Tapi sepertinya Tak ada perbedaan sedikitpun Mungkin karena Sebenarnya Aku tak percaya Ada arwah Meski begitu Aku telah berusaha Keras melakukannya Kemudian Nona pun mengatakan Paman melakukan sulap bukan Berbaliklah ke belakang Disini Disini Apa dari tadi Nona melihatku Iya Nanti aja di aku juga ya Soal itu Aku tak punya Kemampuan untuk Mengajari orang lain Hah kata siapa Paman kan sudah Banyak berlatih Iya kan Paman juga sudah Mengajari Jin sol sulap Kok Kok Nona tahu Ucap Paman Lijisuk Disini Nona pun mengatakan Barusan dia datang Kesini tahu Paman Tapi jujur Dia kelihatan sedikit Kecewa karena Ternyata Paman gak bisa Jadi Sebaiknya Paman lebih banyak Belajar lagi Sambil mengajariku Iya kan Ah terus Katanya Terima kasih Karena Paman Gak berbohong Tapi kali ini Ada kaitannya Dengan pengawal Bicarakan baik-baik Karena kali ini juga Ada kaitannya Dengan arwah mamamu Dimana Aku bisa Menemuinya Aku mau menjemput Lee Kyungho Karena guru Memanggilnya Ucap Ceyun Yang mana Ceyun sendiri Cemburu kepada Shira Kemudian Ceyun pun langsung Menarik Lee Kyungho Dan disini Ceyun mengatakan Ayo cepat Tunggu Kami belum selesai Berbicara tahu Lalu disini Lee Kyungho pun Langsung diberikan Sebuah kertas Oleh Shira Yang mana Kertas itu Berisi Sebuah foto Kemudian Tiba-tiba saja Lee Kyungho mengatakan Tiba-tiba ada kertas Di tanganku Ternyata ada Shira Apa ini Petunjuknya Lee Kyungho Apa sih hubunganmu Dengan tentri itu Ucap Ceyun sambil Cemburu Lee Kyungho pun Disini Serang-serang Udah mengatakan Sudah kuduga Aku gak yakin Guru memanggilku Kok gak jawab sih Apa hubungan kalian Lee Kyungho menjawab Kami gak ada hubungan Apa-apa Kalau gak ada hubungan Apa-apa Kenapa Kau sering menemuinya Jangan ganggu Guru UKS Lakukan saja Pekerjaanmu Pekerjaanku Apa itu Siapa namamu Jadi pengawalku kan Bukannya mengawalku Setiap hari Kau malah pergi ke UKS Kemudian disini Shira yang memperhatikan Itu mengatakan Apa dia cemburu ya Hmm Manisnya Kemudian disini Ceyun mengatakan Guru UKS Pasti terganggu Sama anak Bodoh seperti dia Iya kan Dia kan selalu bersikap Menyebalkan Kemudian Ceyun melanjutkan Tampaknya saja Bodoh begitu Dia pasti gak populer Karena bodoh Iya kan Apalagi ini Surat-surat cinta Dari siapa Kemudian disitu Surat itu Berisikan Buat Lee Kyungho Kok bisa Waktu main sepak bola Apa dia keren Apanya yang keren sih Hah Baik ini pasti Cuma basa-basi Padahal mau bilang Bodoh ya kan Dia menulis alasan Yang aneh Sedang apa kau Yang mana ketahuan Oleh Lee Kyungho Disini Ceyun pun langsung Berdiri dan mengatakan Aku gak sedang Melakukan apa-apa kau Cepat kau duduk Lalu Lee Kyungho menjawab Bangkuku kan disitu Oh iya Apa yang dia lakukan Di bangkuku sih Kemudian tiba-tiba saja Seseorang anak mengatakan Lee Kyungho Hai Lee Kyungho mengatakan Siapa ya Aku Lee Ji Hyun Dari kelas sebelah Tadi aku menaruh surat Di atas mejamu Sudah kau lihat Hah Surat Surat apaan Kemudian Ceyun mengatakan Surat Enggak Aku belum melihatnya Kalau gitu Nanti baca suratnya Dan balas aku ya Oh iya Oke Kemudian Lee Kyungho pun Menanyakan kepada Ceyun Kau lihat surat disini Enggak Cari saja sendiri Aku gak pernah terima surat Surat apa ya Kalau dia kasih surat Berarti sudah jelaskan Pasti surat ungkapan perasaan Ngomong-ngomong Kau kan sibuk Apa ada waktu Untuk membaca surat Kalau jadi Pengawalku Aku pasti memikirkan Mana yang harus Dijadikan prioritas Ingat Kau itu pengawalku Ya kan Yang mana disini nampak Ceyun yang cemburu Kepada Lee Kyungho Lee Kyungho pun berkata Kau berharap Aku gak baca suratnya ya Setelah Lee Kyungho mengatakan itu Ceyun langsung Tersipu malu Dan bahkan mengatakan Marah-marah Apa maksudmu Aku bilang begitu Karena takut Mengganggu pekerjaanmu Sebagai pengawal tau Hah Aku gak habis pikir Bukannya kau sendiri Yang kelabakan Waktu mengajakku Bekerja sama Untuk melihat arwah Ya kan Lee Kyungho berkata Bukan begitu Apa semuanya selesai Dengan jadi pengawal Hah Yang jelas Kau tertarik Gak sama anak itu Lee Kyungho menjawab Enggak Ceyun mengatakan Ya baguslah Lalu setelah ini Kita bisa melihat Bahwa Ceyun yang nampak marah Dan mengatakan dalam hatinya Orang ini Tadi katanya gak tertarik Rasanya ingin kupukuli dia Yang mana Kita bisa melihat bahwa Lee Kyungho membuka Sebuah surat Yang mana Isi dari foto tersebut Adalah Nama seseorang Yang namanya adalah Choi Yehari Orang ini Yang akan berkaitan Dengan arwah Mama Lee Kyungho Lee Kyungho mengatakan dalam hatinya Shira memberiku Informasi yang sangat bagus Baiklah kalau begini Kemudian kita diperlihatkan Panel di luar sekolah Yang mana Lee Kyungho Dan juga Ceyun Sedang mengobrol Bahkan disini Lee Kyungho mengatakan Oke sekarang Ayo kita cari arwah Mama ku Berkat Shira Kami jadi Gampang bolos Terserah saja Kali ini bagaimana Kami mencarinya ya Katanya terakhir Ada di sekitar Pusat kota Kemudian setelah itu Pada saat mereka Sedang berjalan Mereka lihat Segerombolan orang Bahkan disini Mereka mengatakan Aku gak terlalu percaya Omongan orang Begini Aku benar-benar gak punya uang Jadi boleh kami Yang cari sendiri Lee Kyungho Disini berkata Banyak banget Preman disini ya Kau mau pergi begitu saja Iya mereka kan banyak Banyaknya dia Kayaknya dia Mau di sekolah kita Kita bantu ya Ucap Ceyun Disini Ceyun pun mengatakan lagi Paman ular Berkepala botak saja Bisa kau bereskan Berarti Preman-preman itu Masalah sepele Ya kan Lee Kyungho menjawab Ah merepotkan sekali Kemudian kita bisa melihat Tiga orang itu Sedang membuli Seorang anak perempuan Bahkan mereka mengatakan Ada berapa Coba keluarkan dulu Awas saja Kalau kami menemukannya Hei berhentilah Sebelum aku Panggil polisi Ucap Lee Kyungho Kemudian disini Orang itu pun mengatakan Oh Lee Kyungho Yang ternyata Lee Kyungho Bertemu Dengan Lee Heyut Disini Lee Kyungho Mengatakan Hah dia juga bolos juga ya Lee Kyungho Mereka mau minta Uang dariku Bisa gak kau bantu aku Aku memang datang Buat membantumu Makasih ya Ceyun pun disini Yang kesal mengatakan Hah kenapa dia Mendadak jadi So akrab sih Kalian kenal Ceyun Jinoh ya kan Dia anak yang sudah Mengalahkan Ceyun Jinoh Sebaiknya kalian berhati-hati Kemudian disini Lee Kyungho mengatakan Kok dia tahu ya Kemudian para preman pun mengatakan Apa-apa anak kecil ini Siapa Ceyun Jinoh Kau mau pergi Atau dipukuli Lalu kasih kami uang Lee Kyungho tidak menjawab Sama sekali Kemudian orang-orang itu mengatakan Bocah sialan Dia gak bisa jawab Saking takutnya Anak ini mungkin sudah Kencing di celana Iya kan Dan kita bisa melihat Dalam sekejap Lee Kyungho menghabisi Para preman tersebut Para preman itu pun mengatakan Apa Kami akan pergi sekarang Oke Badannya saja yang tinggi Kayak tiang Makasih ya Berkatmu Aku selamat Tunggu Siapa yang kasih tahu Tentang Ceyun Jinoh padamu Sebenarnya aku pernah lihat Kau membentak Anak-anak nakal itu Padahal mereka Anak-anak nakal yang paling jahat Setelah aku cari tahu Ternyata kau juga Membentak Ceyun Jinoh Dan Pak Yunso Iya kan Iya kan Benar sih Terus aku juga Suka menonton sepak bola Kau keren banget Waktu main sepak bola Tau Dari 1 sampai 8 Kau membalikan Keadaan jadi 9-8 Kau belajar sepak bola Dari kapan Kok bisa sejago itu Enggak Aku gak pernah mempelajarinya Ucap Lee Kyungho Anak itu pun mengatakan lagi Kalau begitu Kau pasti anak yang jenis Sepak bola Iya kan Kemudian dari situ Lee Kyungho pun disini Mulai dipanggil oleh Ceyun Dan mengatakan Senang dibilang jenius Oh iya Kita jadi teman akrab ya kan Iya Punya pacar Enggak Aku gak punya Ucap Lee Kyungho Ceyun pun disini Langsung cempur dan mengatakan Dia pasti seneng banget Kalau gitu Nanti kita nonton berdua ya Kalau itu Aku gak bisa Ucap Lee Kyungho Anak itu pun mengatakan Oh kenapa Soalnya aku harus selalu Barang dia Sampai menunjuk Nona Ceyun Kemudian anak wanita itu mengatakan Oh begitu ya Kemudian Lee Kyungho pun menjawab lagi Kalau gak Aku bakal dipecat Hah dipecat Kemudian disini Ceyun mengatakan Ah kalau kau mau nonton Terserahlah Nonton saja Iya kalau kau suka menonton film Pergi saja Barang orang lain Baiklah Ucap Lee Kyungho Lee Kyungho pun mengatakan Kenapa mendadak Aku jadi senang begini ya Kemudian disini Ceyun pun Berkata lagi Ayo cepat Kita harus mencari Arwah mamamu Pelan-pelan dong Jalannya Ucap Lee Kyungho Yang ternyata Lee Kyungho Sudah menolak Anak tersebut Kemudian dari sini Para preman pun Mulai kesakitan Karena dihajar habis-habisan Oleh Lee Kyungho Mereka mengatakan Hah sakit banget Leherku nyeri Dasar gila Dia tiba-tiba menyerang kita ya Jelas dia pakai Cara yang sangat aneh Yang mana disini Kita bisa melihat Rekaman ulang Lee Kyungho bertarung Dengan para preman Preman-preman pun mengatakan Kalau ketemu lagi Aku gak akan membiarkannya Tunggu Lihat itu Gila banget Menurutku Dia orang yang paling cantik Yang pernah kulihat Hah Enggak kelihatan jelas Tadi Aku melihatnya saja Sampai berhenti Artis saja kalah Kalau ku lepaskan Begitu saja Rasanya Aku akan menyesal Sampai 3 generasi Begitu ya Kau tunggu saja Aku akan tanya Nomor HPnya Yang mana orang-orang itu pun Langsung menghampiri Shira Yang mana Shira sendiri Sedang nongkrong Bahkan disini Orang-orang itu mengatakan Kakak ini sombong banget sih Kami cuma minta nomormu doang Ceyun pun disini Yang melihat Mereka mengatakan Mereka anak-anak Yang memalak tadikan Sekarang mereka Mengganggu orang lain lagi Dia sedang kesusahan Cepat kau selesaikan Ucap Ceyun Lee Kyungho pun mengatakan Gak mau merepotkan lah Ayo cepat Gak jauh kan Hah Lee Kyungho pun Tidak bisa berbuat apa-apa lagi Bahkan disini Orang-orang itu berkata Kalau begitu Biarkan kami duduk di depanmu Kakak mau ikut kami Keliling naik mobil lah Kemudian Lee Kyungho mengatakan Hei Jangan ganggu orang lain Kalian pulang Dan main di rumah saja Sampai disini Lee Kyungho menatap Kepada seseorang Dan terkaget Yang mana ternyata Orang itu adalah Shira yang sedang digoda Kemudian disini Lee Kyungho mengatakan Dalam hatinya Orang yang sedang diganggu ini Ternyata Shira ya Kemudian disitu Orang-orang itu pun mengatakan lagi Apa-apaan kau Apa sih Sekarang kami Bukan sedang memalah Kok pergi saja sana Enggak Bukan begitu Orang yang umurnya jauh lebih tua Pasti gak suka diganggu Ya kan Apa kau pacarnya Aku Aku bukan pacarnya Shira pun berkata Mengganggu saja Ini sudah Yang ke 30 kalinya Anak itu Kemudian disini Ji Kyungho pun Mengenali Orang yang sedang duduk itu Adalah guru UKS Dan bahkan disini Shira pun memiliki Permainan menarik Dan mengatakan Ini baru Takkan jadi Membosankan Iya kan Kalau bukan pacarnya Sana Kau pergi Ucap orang-orang itu Kemudian disini Shira langsung memeluk Lee Kyungho dan mengatakan Benar Dia bukan pacarku Ceyun pun disini Ceyun pun disini cemburu Dan mengatakan Apa Tapi budaku Ucap Shira Sambil disini Shira pun memeluk Lee Kyungho Dan membuat Semua orang cemburu Termasuk Ceyun Nuna Dan panah pun Selamat menikmati rijing Terima kasih.